Selamat sore guys, selamat datang di EJ Cable Hari ini kita nge-vlog motoran lagi guys, butuh vlogging Aku ajak kalian ke jalan pantai berawah Pantai berawah sekarang sudah lumayan tertata rapi guys Ini ada trotoar, sudah lumayan bagus luas Karena di sepanjang jalan ini sudah banyak toko-toko, restoran dan hardtops lainnya Jadi akan nyaman buat wisatawan berjalan kaki di sepanjang jalan sini Ini dulunya sawah semua ini guys Sudah disulap menjadi pusat wisata seperti ini ya Restoran-restoran besar di sini, banyak sekali di sepanjang jalan ini guys Berawah ini letaknya sebenarnya berada persis di samping Canggu Jadi mereka pantainya itu bersebelahan sebenarnya ya Oi, Japanese cooking, restoran guys Jadi di tahun-tahun belakangan ini, persisnya setelah pandemi kemarin ya Dari zaman pandemi sampai sekarang ini Jadi berawah, pantai berawah dan pantai janggu merupakan destinasi baru yang lagi hype Lagi happening, rame-ramenya mereka sekarang di sini, para wisatawan Dan kebanyakan bule-bule di sini ini long staying ya Melinapnya lama, bisa sebulan, dua bulan Atau bisa jadi ada yang sampai enam bulan setahun guys Mereka stay di sini Dengan andanya pandemi kemarin Nah itu malah orang-orang Rusia dan Ukraina itu yang meramaikan berawah dan canggung Ini adalah Atlas Beach Fest guys Ini punya Hotmart Paris Pengacara terkenal Atlas Beach Fest Itu dari situ rame tuh Kayaknya itu ada event di situ Nah di beberapa hari terakhir tuh lumayan rame di sosial media Bang Hotmart Paris ini teriak-teriak di sosial media Bahwa Pengunjung atau wisatawan yang datang ke Bali di Desember 2023 itu Tidak seramai kemarin-kemarin katanya guys Katanya sepi Makanya Bang Hotmart Paris Itu mungkin terindikasikan Gimana pengunjung ke Atlas itu mungkin tidak terlalu rame ya guys Berawah disposable pot of bar gidi Ini kayak emat ya Berawah market Ini market guys Oke Semayang ya Dan di sini adalah Finch Beach Club Atlas di sebelah sana Dan ini adalah Finch Beach Club guys Ini sama-sama beach club besar ya Pantai Club Pantai Yang besar Yang berada di Pantai Berawah ini guys Itu pengunjung Bule dan lokal Sama-sama udah Menggunakan beachwear ya Pakai yang pantai guys Finch Beach Club Atlas Beach Beach Club Oke guys Dari Finch Beach Club dan Atlas Kita menuju ke Arah canggu guys Kita akan Liput bagaimana Kondisi Jalanan menuju ke Arah pantai canggu Terutama di Bagian shortcut canggunya ya Karena di jam-jam segini Biasanya lumayan Lalu lintas Padet itu Di jalan-jalan tembus Dari Berawah Pumalas Menuju ke Arah canggu guys Wih Cewek bule naik trail Tapi trailnya yang kecil Badan Bulenya Cewek Tapi Badannya besar guys Oke Ikuti aku terus guys Kita menyusuri Jalanan Pantai Berawah Menuju ke Arah pantai canggu Di sore hari ini Tanggal 12 Januari 2024 guys Kita udah sampai Di Pertigaan Berawah Di sebelah kiri ini Ada parkiran Dan banyak pedagang-pedagang Di sini guys Ini biasanya tempat Para pekerja Di sekitaran Berawah Area ini Yang makan Di situ guys Makan siang Makan sore Ataupun sarapan Nah Di sini ada Mini Market Airmark Ada Ini Cafe besar Seter Cafe Lumayan lame Juga Ini Beket Bekeli Ini lumayan lame Juga Beket Termasuk Salah satu Bakery Yang terkenal Yang berada di Daerah Canggu Canggu Dan Berawah Area Ini Lujus Soare Restobar Apa itu Taman Tamora Artinya Perkambangan Pariwisata Ini sangat Pesat Sekali Tadinya Berpusat Di Putul Legian Dan Senia Namun Belakangan Bergeser Ke arah Utara Yaitu Tepatnya Di Pantai Berawah Dan Ke arah Canggu Dan Bahkan Sekarang Ini Di Baratnya Canggu Ada Pantai Prerenan Nah Sekarang Sudah Mulai Shifting Bergerak Berpindah Kerumunan Wisatawan Menuju Ke arah Prerenan Pantai Prerenan Nah Ini Adalah Pertigaan Canggu Yang Terkenal Macet Bule Sudah Kayak Orang Lokal Aja Bapaknya Bersama Dengan Anak Kecil Dua Naik N-Mack Bule Cere Guys Nah Seperti ini juga ya Ini pertukuhan yang baru jadi guys Ini ada beberapa yang udah ditempati dan masih banyak yang kosong Disini ada juga semacam pasar seni gitu Banyak art market disini ada spa juga ini guys Nah kalau kita flashback ke tahun 2016 Di sebelah kiri kanan sini adalah sawah Dan itu tinggi ya Antara asfal dengan sawah kiri kanan itu Posisi asfalnya itu tinggi sekali guys Dan Di waktu itu banyak sekali kejadian Dimana mobil kalau berpapasan udah Mepet sekali dia Susah untuk berpapasan bersalipan Jadi banyak kejadian Ada mobil yang jatuh ke sawah Ada motor yang jatuh ke sawah Setelah itu guys Namun kita lihat sekarang nih Kiri kanan udah Menjadi toko Woy Cakep tuh mulanya guys Kayak orang kita ya Buka-buka orang kita gitu Cuman kulitnya putih banget Pintu restoran baru lumayan rame loh Banyak sekali udah restoran-restoran baru disini Ini kayaknya masih dalam proses pembangunan ya Kayaknya tuh juga restoran nantinya Nah ini nih shortcut Menuju ke arah canggu Dimana disini ada semacam Hutan guys Hutan jati Tapi ini sebenernya pekarangan aja ya Pekarangan pribadi tapi yang ditanami Dengan pohon-pohon jati Nah ini sawahnya guys Sisa sawahnya udah begini aja Dan disini ada lolas Restoran Nah ini selalu rame memang Itu restoran Meksiko Makanan Meksiko Sawahnya kayaknya udah panen tuh Sekarang tinggal Apa itu Banyak rumput yang berwarna kuning udah kering Kita mau masukin ke area canggu sekarang Wah bule di depan aku ini guys Yang tadi kita lihat itu bapak-bapak bule bersama dua anak ya Yang ini ibu-ibu bule bersama dua anak yang naik Meks Ini parkiran Umum ya Parkiran umum Lumayan luas disini Kalau kalian mau jalan-jalan Bisa parkir disini Terus hubungannya kalian jalan kaki ya Ini aja guys Bulenya yang aku bilang Ibu-ibu Dengan dua anak ya Itu kayak orang Indonesia aja Kalau naik motor Boncengan banyak Kita sekarang menuju ke Pantai Canggu Di depan kita Pantai Canggu guys Kita lihat bagaimana Kondisi Pantai Canggu Di sore hari ini Restoran-restoran di sepanjang jalan ini Pinggir jalan ini lumayan padat dengan pengunjung ya Yang lagi makan-makan sore ya Atau ngopi aja ya Ngopi sore guys Ini masih jam 6.29 Setengah 7 ya Waktu Indonesia Tengah Belum waktunya makan malam Waktunya ngopi sore nih guys Tapi kebanyakan restoran sudah mulai terisi Milk Madu Milk Madu yang berada di Canggu Ambil Madu ini lumayan terkenal guys Cafe yang lumayan terkenal Ada di Berawa Ada di Canggu Ini apa? Itu sepa guys Ada atop Toko sepatu Restoran Di Jabu Vilas Canggu Nah ini Holiday Inn nih Holiday Inn Resort Oh udah jadi ya Beberapa kali aku ke Canggu ini Nggak sembuh Masih dalam proyek Yang sekarang udah jadi guys Pantai Canggu guys Di depan kita Sub indo by broth3rmax